Itu namanya karangan orang, cerita yang gak masuk akal, yang dikorbankan Iskab itu buktinya udah ada, baik cuci, keabah yang dibuat oleh Solomo itu, itu satu-satunya keabah, jadi gak ada lagi di Mekah itu gak ada, itu cuma karangan aja, nipu-nipu aja, jarahnya juga gak ada, itu cuma karangan manusia, nipu-nipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat kristen, mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua lewat perantara channel orang islam. Enggak buta huruf, ya jangan ada yang bilang buta huruf, buta huruf dong, katanya disuruh baca gak bisa, akra, akra, atau apa itu gak tau saya, rupa. Jadi gini, kok pilih implan sih? Yang bener mana buta huruf atau pintar baca tulis? Sekarang sebutkan aja, Pak Rangli jawab. Muhammad itu pintar baca tulis atau buta huruf? Jawab, nanti akan saya posting ya. Jawab sekarang Pak Rangli bahwa Muhammad itu sebenarnya tidak buta huruf, jadi gak usah ngaku-ngaku kalau buta huruf. Kalau disuruh baca kenapa gak bisa? Jadi dia tuh gimana sih Pak Rangli itu mau nipu? Mau nipu atau gimana? Siapa yang nipu? Katanya buta huruf, gak bisa baca, tapi Pak Rangli bilang gak ada dalirnya Muhammad buta huruf. Membingungkan itu. Sekarang jawab yang pasti ya Pak Rangli ya. Saya rekam ya. Pak Rangli itu Muhammad buta huruf atau tidak. Jawab. Saya mau tanya ke ibu. Yesus itu bisa gak menulis dan membaca? Kalau Yesus bisa menulis dan membaca, kenapa Yesus tidak menulis sendiri injil yang keluar dari mulutnya? Atau setidak-tidaknya, murid-murid Yesus saat itu yang 12, kenapa tidak menulis injil itu saat bersamaan dengan Yesus? Kenapa harus ditulis puluhan tahun kemudian, bahkan ratusan tahun kemudian, seperti yang ditulis Luhas dan Markus? Diyunani, kenapa itu? Jelas Yesus pinter baca dong. Kan Yesus membacakan tentang Yesaya itu, Yesaya di baik suci pada umur 13. Yesus itu Tuhan. Yesus itu pinter. Segala bahasa tahu. Gak cuma bahasa apa, Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab, kayak Muhammad, kayak Allah SWT, cuma bisa satu bahasa. Jadi semua orang harus belajar bahasa Arab. Yesus bilang, sebarkanlah injil dalam segala bahasa. Dan lagi itu, yang namanya Ba'it Suci, Ba'it Suci itu satu-satunya di dunia, hanya ada di Yerusalem. Namanya Ka'abah. Ka'abah itu rumah Allah, Ba'it Allah, itu dibuat oleh Solomon untuk memperingati Nabi Abraham yang akan mengorbankan anaknya, yang bernama Iskak, jadi bukan Ismail. Dan lagi Abraham itu gak pernah ke Mekah, gak pernah ke Arab, karena Abraham cuma mengorbankan Iskak. Emang Abraham itu Superman, mundar-mandir. Mengorbankan Iskak, mengorbankan Ismail. Masa ada wahyu bisa berubah-ubah itu? Itu namanya karangan orang. Cerita yang gak masuk akal, yang dikorbankan Iskak, itu buktinya udah ada. Ba'it Suci, Ka'abah yang dibuat oleh Solomon itu. Itu satu-satunya Ka'abah, jadi gak ada lagi di Mekah. Itu gak ada. Itu cuma karangan aja, nipu-nipu aja. Zarahnya juga gak ada. Itu cuma karangan manusia, nipu-nipu. Dan lagi, Yesus berkata, Ba'it Suci, Ba'it Suci, setelah Yesus, tidak usah, apa namanya, umatnya tidak usah berdoa Qiblat kemana-mana, ke Jerusalem, kemana-kemana, kemana, enggak. Karena Ba'it Suci itu ada dalam hatimu. Jadi, Ba'it Suci itu ada dalam hati orang yang kudus, Tuhan bersemanyam. Jadi, orang berdoa dalam hati aja, orang Kristen, itu kalau memohon doa, gak usah pakai bahasa Arab, gak usah pakai Yunani, gak usah pakai bahasa macem-macem, itu berdoa dalam hati aja, sudah Tuhan, sudah tahu apa yang saya mau. Itu namanya Tuhan, karena Tuhan itu maha kuasa, maha mengetahui, dan maha mendengar, bukan harus teriak-teriak, harus apa namanya, menyembah ke Arab, segala, itu disipu orang Arab. Kamu tuh disipu orang Arab. Sudah Yesus, gak ada tuh, Qiblat-Qiblat. Bapak itu di surga, kalau menyembah Tuhan tuh, menghadap ke atas, ke surga, bukan ke Arab. Hajar aswat itu, dicium, itu bukan kewajiban. Tapi, hanya Sunda. Yang mau mencium hajar aswat, silahkan. Yang tidak mau mencium hajar aswat, silahkan. Mencium hajar aswat, itu tidak masuk di dalam rukun beribadah haji, ataupun rukun beribadah umrah. Jadi, itu bukan sebuah rukun yang harus dilakukan, oleh umat Islam ketika pergi menerikan ibadah haji, atau ibadah umrah. Di dalam hadis Nabi, bukan hanya mencium hajar aswat, yang dikatakan menghapus dosa, mencium rukun yang mani pun, itu adalah menghapus dosa. Jadi, ini ada dua yang dicium, atau dijamah, yang bisa menghapus dosa. Kenapa, kalian hanya fokus kepada hajar aswat itu? Hacar aswat itu, dicium, bukan karena kewajiban. Kata siapa? Kata Muhammad? Kata Umar. Oh, Umar ya. Umar itu Nabi, setelah Muhammad, kalau begitu ya. Oh, iya, 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 iya. Kalau memang Yesus pintar membaca, tentu Yesus bisa menulis sendiri injilnya yang keluar dari mulutnya. kenapa harus melalui kepada murid-muridnya puluhan tahun kemudian atau bahkan ratusan tahun kemudian? Biar injil ini tidak ada versi-versi yang lain ada Matius, ada Lukas, ada Yohanes, dan ada Markus. Tentu hanya satu injil yang anda pakai, yaitu injil Yesus. Yesus. Kalau Yesus membaca kitab Yesus. Kalau Yesus membaca kitab Yesus saya, waroka pun membaca Alkitab, padahal dia buta. Kan seperti itu, Ibu. Umar bin H. Ternyata, umat Islam itu lebih mendengar Umar bin Khattab dari Nabi besar mereka sendiri. Hmm, iya, 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 iya. Ada kali situ tertulis wajib untuk mencium Hajar Aswad. Itu tidak ada, Pak. Mencium Hajar Aswad karena sunnah. Nabi Muhammad pernah melakukannya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu boleh dilakukan oleh yang mau mengikutinya. Dan yang tidak mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad itu tidak ada masalah. Karena ini hanya sunnah. Bukan sebuah kewajiban dari umat Islam. Hmm, iya, iya, iya. Nabi Umar bin Khattab lebih didengar daripada Muhammad sendiri. Ya, iya, iya, iya. Hajar Aswad sebelum direnovasi itu hanya sebuah batu yang cekung di dalamnya, Pak. Itu baru diberikan pelindung yang berbentuk silver perat. Itu di jaman kait Raja Fad. Raja Faisal maksud saya. Tahun 1910-an. Itu baru dibuatkan seperti itu bentuknya. Karena itu sebelumnya sering Hajar Aswad itu terjatuh ketika disentuh atau dicium. Maka dicarikanlah bentuk untuk melindunginya dari jatuh itu. Dari Bapak yang mengatakan bahwa itu bentuknya seperti vagina. Itu adalah karena baru dibentuk setelah diinnovasi berbentuk seperti itu. Menyelesaikan tekstur batu itu dan orang yang memuncumnya. Coba ceritakan sejarahnya bagaimana Abraham jadi Ibrahim. Terus Bapaknya yang Bapak Abraham namanya Tera jadi Al-Azhar. Terus bagaimana ceritanya menurut versi Al-Quran. Versi tipu-tipu. Versi pembajak. Versi penipu. Bagaimana ceritanya Abraham sampai ke Arab. Jadi ceritakan ya. Karena jarak Mesir Arab dengan Palestine itu jaraknya 1400 kilo. Mungkin kalau jalan kaki itu bisa 40 tahun. 40 tahun. Mungkin Abraham sudah tua sudah mau mati kalau jalan ke sana. Jadi ceritakan ya. Kalau cuma imajinasi dongeng ngimpi itu saya juga bisa cerita. Coba Paulus ceritakan. Sudah saya posting cerita yang dari Abraham yang dibuat oleh Nabi Musa. Nabi Musa adalah yang menulis kitab kejadian sejarah bangsa Yahudi. Karena Nabi Musa itu adalah keturunan Yahudi, keturunan Abraham. Jadi kalau bangsa Arab itu bukan keturunan Abraham. Abraham tidak menurunkan bangsa Arab. Ismail pun tidak menurunkan bangsa Arab. Jadi jangan ngarang cerita ya. Sekarang kamu ceritakan. Coba ceritakan bagaimana Abraham datang ke Arab. Tahun berapa? Umur berapa? Ceritakan semua ya. Mendetail ya. Seperti cerita kitab kejadian. Bang Jason Melvino ajak siapa itu bang Elia Zulkifli dan ajak itu bang Edi T. Iskandar dan lain-lainnya. Ayo debat voice note secara terbuka dengan saya tentang ayat-ayat Al-Quran tentang konten matan hadis-hadis tentang teks asli kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang sering pangjenengan share dengan goblok ngawur ngeyel itu. Ayo saya tentang voice note debat terbuka di room apologetic ini. Jangan di mana-mana. Ayo sekarang. Sekarang. Wah Anda pasti akan kalah deh. Walaupun itu Al-Quran palsu isinya dan Anda ingin teks-teks yang asli dalam bahasa Arab Anda pasti kalah deh. karena dia memang yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Hei Bang Jason Melvinu jangan mumet katok ya mutar-muter katakok ya hehehe Ayo debat voice note terbuka dengan saya Romli Kalidilem Randu Agung Rumajang Jawa Timur Indonesia debat voice note terbuka tentang ayat-ayat Al-Quran tentang konten matan hadis-hadis Nabi tentang teks asli kitab gundul kitab siroh nabawiyah yang sering panjenengan dan kawan-kawan share dengan ngawur ngeyel itu ayo saya tantang debat terbuka di room ini hehehe terlalu yang muter-muter katok itu kan yang cuma modal klaim itu pabrik kecap juga sama itu modal-modal katok dan mengklaim bahwa produksi kecap produksinya itu nomor satu semua pabrik kecap mengklaim bahwa produksi kecap itu nomor satu modal katok ya begitulah belum ada itu pertandingan antar pabrik kecap yang menentukan juara satu kecap buatan mereka ayo jangan muter-muter kata saja ayo sekarang juga saya mulai ya di dalam Al-Quran Surat An-Najm itu jelas tertulis demikian a'udzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim wama wama yantiqu anil hawa in huwa in la wahyu yuh ha sadaq allahu na'zim coba terjemahan terjemahkan perkata atau perkalimat ayo ayo saya tantang ini percuma Pak Ustaz mau teks asli mau teks jaman jadul jaman usman kecuma Al-Quran itu isinya itu wahyu palsu karena yang asli yaitu Taurat Musa yang ada di Gulungan Laut Mati itu yang asli karena didukung oleh manuskrip Gulungan Laut Mati hasil arkeologis ilmu pasti bukan modal kelengkai pabrik keca eh kamu ini kok mutar-mutar kata saja ya kalau tidak bisa voice note tentang ayat-ayat Al-Quran tentang hadis-hadis nabi tentang kitab-kitab siroh ya jangan nge-share lah ya jangan nge-share lah ya jangan nge-share lah om saya tentang debat terbuka voice note terbuka kamu ini mutar-mutar kata saja tentang lembaran Laut Mati itu belum dibuktikan secara ilmiah dan agademis kok nanti kalau dibuktikan lah malah bertentangan dengan tulisan ayat-ayat bibelmu itu banyak yang absurd banyak yang kontradiktif kok ayo cantumkan sekarang juga gulungan Laut Merah itu dengan ayat-ayat bibelmu itu nanti saya tunjukkan tak mesti banyak kontradiksi dan absurditasnya kan eh kamu ini goblok kok dipamerkan ya ampun saya saya kan sudah katakan kitab bibelmu itu cuma kitab terjemahan aslinya malah kau tanyakan hahaha om om di kitab terjemahanmu saja itu banyak kontradiksi dan absurditasnya kok apalagi nanti di gulungan Laut Matimu nanti kalau sama berarti kan penuh absurditas dan kontradiksi kalau tidak sama berarti ada yang palsu apakah terjemahan bibelmu itu yang palsu atau justru gulungan Laut Mati hahaha nyungsep lagi ya aku kok dilawan hi 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 Al-Quran palsu khutbah tiga satu anak nu tenggelam itu dongeng palsu yang asli dari gulungan Laut Mati yaitu semua anak nu itu kejadian empat eh kejadian tujuh ayat tujuh itu semuanya selamat naik ke bateran itu didukung oleh gulungan Laut Mati ilmu pasti ilmu pasti paham kagak ilmu pasti ya modal kaya lia eden dijadiin iman ayo teks aslinya voice note laksalah semua ayat Al-Quran yang kamu share itu ini lagi-lagi kamu palsukan makna dan mapositnya ayo jangan pengecut jangan fitnah saja tampilkan teks aslinya lalu baca voice note kalau voice note saja tidak bisa maka semua ojianmu adalah sampah belaka ter lalu ampun kita terjemahan ya otaknya kelipet nih ustad memang bibel itu terjemahan tapi aslinya gulungan Laut Mati Pak Ustad aduh ampun 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 amsiong mana ayo tampilkan disini konten gulungan Laut Mati itu tampilkan disini jangan klaim sepihak saja bisamu itu nantilah malah terlihat mana yang palsu atau dua-duanya palsu ayo saya tantang juga sekarang juga tampilkan disini di grup ini ayat-ayat lembaran Laut Matimu itu Al-Quran palsu udah jelas cuma modal klaim tuduhan tanpa bukti fitnah Al-Quran itu isinya fitnah sorry ya fitnah isinya karena yang asli itu di kejadian tujuh ayat tujuh semua anak selamat gak ada yang istinya ketinggalan tenggelam mau mati mau kagak pokoknya semuanya itu naik ke batera itu tertulis di kejadian tujuh ayat tujuh dan yang seterusnya itu didukung oleh gulungan laut mati itu ilmu pasti Pak Ustadz bukan modal klaim kayak Lia Eden bukan kayak dokter Fahmi Basya dosen ilmu matematika yang juga Ustadz itu kebelenger itu kebelenger dia itu kelipat otaknya mana 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 ayat-ayat gulungan laut matimu itu tunjukkan jangan ngarang saja tunjukkan sekarang juga fokus ke ini dulu jangan ke yang lain karena kalau voice note tentang ayat Al-Quran kamu memang gak bisa semua umat Kristen di grup ini gak bisa menjawab tantangan saja saya untuk voice note ayat-ayat Al-Quran yang sering dibahas itu saja sudah nyungsep sekarang saya sungsepkan lagi kamu ya tunjukkan disini ayat-ayat lembaran laut matimu itu sekarang juga jangan ngarang dan fitnah saja kamu ini terlalu ustad ini kok kuper ya ustad jangan kuper kayak Tuhan Anda nama asli Yesus aja Isa itu bukan nama asli Isa itu itu cuma ucapan itu I-S-A bukan tapi Yesua tulisannya Y-E-S-H-U-A bukan Isa jadi jangan kuper itu gulungan laut mati itu bukan berita hoak tapi memang didukung ada buktinya ya di museum itu ada jadi bukan istilahnya cuma klaim modal klaim kayak lihat dan ah nah ini kuper ayo dong browsing browsing postad eh sudah jangan muter-muter kata saja kamu ini pertama tunjukkan ayat-ayat gulungan laut matimu itu sekarang juga kalau tidak bisa berarti semua oceanmu itu adalah fitnah ngarang saja kamu apa tadi ini ternyata kuper tapi sorry ya agak blow on juga karena gulungan laut mati itu tersimpan rapi ya tersimpan rapi di museum di Israel sana kalau kalau anda dan juga umat muslim yang lain ingin menggugat gak akan bisa karena memang itu asli kok beritanya sudah santar browsing dong browsing dong pak ustad jangan kuper malu-maluin aja nih ustad bentar pak ustad yang blow on nanti saya akan tunjukkan ya bahasa ibrani di kejadian 7 ayat 7 bentar ya pak ustad tampilkan foto ya jangan dari online kalau online itu pemalsuan semua terus kedua stop kamu berbicara tentang ayat quran tentang matan hadis tentang kitab sirah nabawiyah kalau kamu semua tidak bisa membaca secara voice note teks aslinya paham kalau kamu bisa membaca voice note teks aslinya lawanlah debat dengan saya di room ini sepanjang kamu tidak bisa baca voice note saja maka maaf maaf banyak pekerjaan yang masih menunggu ya tidak melayani tukang fitnah tukang ngarang tapi tukang pengecut hehehe 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 saya tidak minta itu saya minta gulungan laut matimu foto ya jangan dari online ya itu jangan colong pelayu kemana-mana kamu ya ah ini ustaz goblok bloon masa saya harus potokan saya harus ke Israel dulu kalau goblok jangan dipiara dong ustaz malu-maluin aja ya ya sudah berarti kamu ngarang saja hehehe hehehe sudah ya saya tidak melayani orang tukang ngarang tukang ngibul tapi tukang pengecut ya banyak pekerjaan ini saya mau ngaji kita bundul mau ngajar kita bundul apa saya voice kan ya saya baca kita bundul ya biar kamu semua tahu ya hehehe maaf ustaz saya harus bilang dengan jujur anak itu goblok doblon karena memang itu bukan hasil rekayasa itu asli dan itu sudah diuji dan itu secara internasional diakui bukan modal klaim foto bukti faktamu mana ayo jangan ngarang saja sudah jangan muter-muter kata saja saya punya daftar riset jurnal ilmiah internasional kok dari berbagai agama kok bahkan dari peneliti dari Rusia oh gak ada itu gak ada apa uji material kalau dalam apa mahkamah konstitusi belum belum teruji itu klaim sepihak saja kamu itu apalagi kamu tidak bisa menampilkan fotonya oh tambah ngarang berkali-kali kamu itu nah langsung intinya aja ketuhanan kamu berani gak membahas tentang Oblast WT itu loh ayo 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 bang tata oke sekarang yang saya bilang oleh suwitimu batu kamu terima tidak ngarang kok ngeyel sih ya dalil dan referensimu mana kamu akui tidak kalau Muhammad diperintahkan hanya menyembah Tuhan yang di Mekah ya dalil dan referensimu mana mana baca baca full ayat voice note full ayat lalu saya nilai maknanya bener apa tidak ayo jangan pengecut kamu akui tidak bahwa Muhammad diperintahkan hanya menyembah Tuhan Oblast WT di Mekah dalil dalil matamu picak itu di atas sudah dikirim dalil kamu ini ayo jawab ayo kita tanya jawab dulu loh orang goblok kok marah aduh ngarang goblok marah ya itu isomu kalau mau marah ya cekatlah saya di bungu rasi jelek jelek begini saya dulu pernah menggembarkan Surabaya bos ah udahlah tinggalkan ustad blokon dan bego ini masa saya harus ke israel dulu untuk potohin yang dia minta kan bego kamu itu jangan ngelak jangan ngeles teriak marah marah siapa yang marah yang marah itu ngeborok leher takbir Allah bak Allah itu yang marah kamu kan bicara dalil karena saya sudah tunjuk wajar kan saya bilang matamu picak masa sudah di atas saya tunjukin duluan kok ayo kamu aku tidak bahwa Muhammad itu diperintahkan hanya kalau kamu tak berani jujur tanya jawab minggirlah gak ya mau aja bersorban sorban berarti kamu semua di grup ini baik bang jason malvinu baik bang tahta goblok ngeyel baik cahari suraboyo baik siapa pendeta oktif ya kalian tahu semuanya itu gak ada apa-apanya goblok warisan ngeyel warisan ngawur warisan nyungsep semua melawan saya ya hi 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 mana dalilnya mana dalilnya tunjukkan tag aslinya dan baca voice note ya jangan tulih kamu jangan picek kamu goblok ngawur ini nanti kalau ketemu saya mesti saya tempelin kamu mudah ya umat batu bagus kamu pergi dulu minum pipi sonta ya ya kamu ini apalah ya kan karena pernyataan pernyataan saya ini sampai detik ini ya ulama kiai ustad ya belum ada yang mampu menyanggah ketika saya katakan bahwa aleswi ditubat ya kan makanya kamu ini kain-kain takut kami itu terbongkar makanya kamu ngeles sana ngeles sini ya enggak lah kamu bagus dulu rehat minum pipis ontai yang banyak terus jangan lupa bertakbir takbir ya sudah sudah ya para teman-teman umat Kristen umat terjemahan di grup ini kalau panjangan semua tidak bisa voice note saja tentang ayat-ayat Al-Quran tentang hadis-hati tentang kitab-kitab Surah Nabawi ya seperti Bang Haleluya seperti Cak Har seperti siapa itu sampai saya lupa namanya itu maka semua ojehanmu sangat tidak ilmiah cuma ngalor ngidul colong pelayu terkencing-kencing terkentut-kentut tidak saya reken ya kecuali nanti ada koncomu yang bisa voice note tentang ayat-ayat Al-Quran tentang hadis-hadis tentang kitab-kitab Surah Nabawi ya tag aslinya yang akan didebatkan dengan saya baru saya muncul untuk mendebat dan menyungsapkan dan mempermalukan kamu kamu semua ini tantangan terbuka ya ayo debat terbuka voice note terbuka tentang ayat-ayat Al-Quran tentang matan konten hadis-hadis tentang teks asli kitab Surah Nabawiah yang sering kamu kamu semua share ngebahasnya dengan goblok ngawur ngeyel itu ter la luk 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 selamat selamat Terima kasih telah menonton